Kepolisian Sudut tembakan Teman-teman inapis yang menjelaskan Atau juga teman-teman dokes Yang juga menambahkan artinya memang Ada satu sikap Keterbukaan yang kami apresiasi Tinggi terhadap tim sus Dan teman-teman kepolisian secara keseluruhan Apa yang kami temukan Di dalam sana Pasti kami menguji semua yang sudah kami Dapatkan Beberapa foto sebelum-sebelumnya yang kami dapatkan Dari pelacakan Kami di cyber misalnya Kami cek apakah betul Ruangannya dan sebagainya ternyata betul Yang kedua Misalnya terkait posisi Jenazah dan sebagainya Itu juga betul Dan lokasi yang lain Lubang-lubang tembakan juga kami cek Dengan Bahan yang sudah kami punya Ternyata juga betul Dan kami juga dijelaskan tadi Sudut tembakan dan sebagainya Artinya Kalau tanya apa hasilnya Komnas HAM Ya tentu saja Belum bisa kami umumkan sekarang Tapi sebagai satu proses Keterbukaan Sebagai satu proses Komitmen bersama Sejak awal antara Kepolisian sama Komnas HAM Khususnya tim sus Itu berjalan dengan baik Karena tadi kami Dibukakan misalnya Itu kan ada Apa namanya Ini kan wilayahnya penyidikan sebenarnya Ya anda polis lain dan sebagainya Polis lainnya juga dibuka sama penyidiknya Sehingga kami bisa Masuk melihat langsung Apa namanya Secara bebas Dan ini Kita mengapresiasi Dan proses ini Itu membuat kami Juga Peristiwanya semakin terang beneran Nah Ada tim yang lain Yang sekarang ada di Baris Krim Yang sedang Meminta keterangan Pada Berada E Dan kami juga dikasih akses Untuk Untuk meminta keterangan Dan kami juga Ucapkan terima kasih Untuk proses itu Nah ke depannya Mulai besok Sampai Minggu ini Kami Komnas HAM Mau menyusun Temuan-temuan kami Ya Temuan-temuan kami Misalnya terkait Obstruction of Justice Ya Terus Apa namanya Apa saja terkait Obstruction of Justice tersebut Konstruksi peristiwanya Kayak apa Dan sebagainya Nah minggu ini kami Apa namanya Menyiapkan Graph gitu ya Yang nantinya Akan kami diskusikan Secara mendalam Di internal team Dan menyiapkan juga Sejumlah rekomendasi Yang dibutuhkan Segera Mungkin itu Proses Ini Proses untuk Bu PC Tadi seperti yang dijelaskan Oleh Pak BK Kami sedang Berproses Untuk menanyakan Kapan bisanya Dan sebagainya Itu yang sedang berjalan ya Pak Irwasub tadi memantau Jalannya Obstruction of Justice Sejak awal kami bilang Ada indikasi kuat Ketika kami cek Di TKP Indikasi itu Semakin menguat Berarti ada perbedaan Keterangan dengan Hasil pemeriksaan Barusan di dalam Pak Ada perbedaan Keterangan dari Hasil sebelumnya Dengan Bapak Lihat langsung di dalam Berkatan dengan Titik-titik Keterangan yang dari Kemarin Pak Yang pasti kami Mengecek semua Bahan yang kami punya Kan ini janji kami juga Kepada teman-teman media Kepada publik Sejak awal kami Nangani kasus ini Kami akan ke TKP Ketika kami memiliki Semua bahan Semua bahan itu Tadi kami uji di TKP tersebut Nah itu menemukan Ya peristiwanya Semakin terang-penderang Kalau tadi pertanyaannya Apakah terkait Obstruction of justice Misalnya Indikasinya semakin kuat Semakin kuat Jadi begini Kenapa Irwasum datang Karena ingin menyambut Komnas Sebagai Tim Sos Sebagai ketua Tim Sos Tidak ada upaya Mempengaruhi segala macam Karena mereka Tidak terlibat sama sekali Jadi hanya Ingin menyambut Komnas Mempersilahkan Dan memberi akses Seluas-luasnya Kepada Komnas Untuk bekerja Itu aja Sebagai satu proses besar TKP ini target terakhir Tapi kan ternyata Dalam proses perjalanannya Misalnya terkait BUPC Itu kan masih berproses di kami Dan itu kan juga penting Karena misalnya ada beberapa bahan Yang kami harus pastikan BUPC ini Sejauh ini apa Kalau sudah sampai pada kesimpulan Pak? Gimana? Sejauh ini dari kan Sudah berapa rangkaian penyelidikan Pemeriksaan Beberapa topik masalah Semakin lama Semakin terang-benerang Beberapa topik masalah Misalnya Terkait Obstruction of justice Semakin lama Semakin menguat Gitu ya? Terima kasih ya Terima kasih ya Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grill Terima kasih sudah menonton video ini